3 peluncur sistem rudal anti-pesawat Patriot Amerika Serikat hancur akibat serangan rudal taktis pasukan Rusia di dekat Pokros di Republik Rakyat Donetsk, demikian dilansir kantor berita Rusia TAS, tanggal 10 Maret tahun 2024. Sistem rudal taktis Iskander diduga memusnahkan 3 peluncur sistem Patriot buatan AS di dekat Pokros, tulis TAS. Serangan yang sama juga melikuidasi tentara bayaran barat yang mengoperasikan sistem rudal tersebut. Pertahanan udara Ukraina mengalami kerugian besar dalam-dalam 2 minggu terakhir. Puluhan sistem pertahanan udara KIF dinetralkan. Rata-rata kiriman dari negara-negara barat, 3 radar perang P-18, peluncur dan pusat komando S-300, peluncur NASAMS, peluncur S-300, Buk M1, baterai Buk M1, peluncur S-300 dan pos komando, radar ST-68U dan 3 peluncur Patriot. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Bahkan sebaliknya mulai memanas menyusul pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron akan mengirim pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun pernyataan Macron ini belakangan dibantah militer Perancis. Terima kasih telah menonton! Dalam 24 jam terakhir, terjadi 73 kontak senjata di sejumlah titik garis depan. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan 5 serangan roket dan 95 serangan udara, melakukan 136 serangan dari sistem salvo roket. Militer Ukraina melansir berhasil menggagalkan 20 dari 22 serangan drone Rusia pada malam hari. Total 35 drone sahed Rusia buatan Iran ditembak jatuh. Di arah liman, tentara Ukraina klaim berhasil menghalau 7 serangan Rusia di pemukiman Ternah dan Spirne di wilayah Donetsk. Angkatan udara Ukraina menyerang 8 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal merusak area konsentrasi personel, stasiun peperangan elektronik, dan sarana pertahanan anti-pesawat Rusia. Total 423.610 prajurit Rusia tewas selama perang melawan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!